Kau muslim ini semoga dirahmati Allah Seorang muslim perlu tahu bagaimana menjawab propaganda serta klaim palsu Yahudi bahwasannya Palestina itu untuk mereka dan itu tanah leluhur bagi mereka tanah yang dijanjikan Berikut beberapa propaganda mereka dan seorang muslim perlu bisa menjawab Yang pertama mereka mengatakan tanah Palestina milik mereka karena sudah ditempati lama sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Yaakob yang notabene-nya adalah nenek moyang mereka Maka jawabannya sebelum Bani Israel telah didiami oleh suku-suku Arab Jadi tanah Palestina itu telah didiami oleh suku-suku Arab zaman dulu kala, Arab kuno yaitu kabilah Finikin di daerah utara pada kurang lebih tahun 3000 sebelum Masei, demikian juga kabilah Kananiun di bagian selatan Demikian juga kabilah Palestina menempati daerah Gaza dan Yava Kemudian propaganda yang kedua Mereka mengatakan kami keturunan Ibrahim dan Yaakob yang mulia Jadi berhak Maka jawabannya bagi mereka Keturunan Ibrahim juga banyak Bahkan Ismail, nenek moyang bangsa Arab Itu juga keturunan Nabi Ibrahim Dan keturunan Nabi ada juga yang kafir dan buruk Kemudian propaganda yang ketiga Mereka mengatakan kami adalah keturunan Bani Israel Yang dijanjikan tanah Palestina Maka jawaban terhadap propaganda ini Pertama ras mereka sudah bercampur-campur Ya karena sejarah mereka Mereka sudah pernah diusir Pergi ke sana, ke sini Kemudian mengungsi ke berbagai daerah Ras mereka sudah bercampur-campur Bahkan ada Yahudi kulit hitam Yahudi Turki Yahudi Eropa Yahudi Arab dan sebagainya Sehingga mereka tidak bisa mengklaim bahwasannya mereka masih Bani Israel yang asli Yang benar-benar murni Sudah tercampur Bahkan ini sudah berlalu hampir 3000 tahun Kemudian propaganda mereka Yang keempat Tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka Jawaban dari propaganda ini Ya itu bisa jadi Itu adalah tanah yang dijanjikan Dalam Al-Quran bahkan dikisahkan Yaitu ketika zaman Nabi Yusya bin Nun Dijanjikan bahwasannya Mereka akan menempati Tanah Palestina Apabila mereka taat kepada Allah Dan Rasulnya Dan ini terjadi pada zaman Nabi Yusya bin Nun Memimpin Bani Israel Untuk mengalahkan Suku yang bengis di dalam Palestina Kemudian mereka berhasil mengalahkan Dan akhirnya itulah sejarah Kembalinya Bani Israel Ke tanah Palestina Di daerah Kanan Tapi kita lihat awalnya Mereka malah menolak Tadkala diajak oleh Nabi Musa Untuk berperang Ya bagaimana bisa Menolak Kemudian menanggih Ya adapun sekarang Mereka sudah bukan Bani Israel yang murni lagi Dan tanah yang dijanjikan adalah Di zaman Nabi Yusya dulu Ya adapun sekarang Klaim mereka Tidak bisa dibenarkan Demikian semoga kita bisa Menjawab propaganda Yang ini disebarkan Masih melalui internet Dan mereka membayar influencer Untuk memastikan Dan juga untuk menyebarkan Klaim-klaim palsu mereka Seorang muslim harus bisa menjawabnya Demikian semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!